Secara kredit bermasalah Maybank Indonesia hingga akhir tahun lalu masih bertengger di kisaran 3,6%. Untuk itu, ex-bank BII ini terus melakukan perbaikan kualitas kredit yang melalui proses restrukturisasi. Hingga kuartal pertama tahun ini, Maybank masih mengalami perlambatan pertumbuhan kredit. Lesunya perekonomian membuat penyaluran kredit bank ikut melambat. Meski begitu, Maybank tetap menargetkan penyaluran kredit bisa tumbuh semakin kencang. Saat ini saja penyaluran kredit perumahan telah naik lebih dari 17%. Untuk memacu pertumbuhan kredit, Maybank berencana menurunkan bunga sesuai penurunan BI rate. Dicanangkan bisa mencapai single digit dan kami juga komit untuk secara agregat, secara rata-rata agregat portfolio. Insya Allah mungkin di akhir tahun bisa dicapai single digit landing rate secara rata-rata portfolio ya.